Intro Didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim Sudara, tahukah anda apa arti hijrah? Hijrah dari segi bahasa mempunyai dua makna Pemutusan hubungan karena tidak suka Yang kedua, mengikat dan mengukuhkan sesuatu Setiap orang yang berhijrah dalam pandangan agama Dia harus memutuskan hubungannya dengan keburukan Dan yang kedua, dia harus mengikat dan mengukuhkan hatinya Sehingga pemutusan hubungan itu berlangsung secara langgeng Penekanan pada hijrah adalah meninggalkan yang muruk Nabi SAW bersabda Seorang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang dilarang Tuhan Nabi tidak menekankan bahwa seorang yang berhijrah itu adalah Yang melaksanakan perintah Allah Yang melaksanakan hal-hal yang positif Tapi meninggalkan yang negatif Karena itu, meninggalkan yang negatif Lebih baik dan lebih dahulu harus dilakukan Daripada melakukan yang positif Lalu, ikat dan kukuhkan hal tersebut Jangan sampai di tengah perjalanan Anda kembali menjalin hubungan baik dengan apa yang buruk Hijrah ini telah ditekankan Nabi SAW Atau ditekankan kepada Nabi sejak dari periode Mekah Lalu terjadi hijrah ke Madinah Ketika itu meninggalkan tanah air Meninggalkan tempat tinggal ke Madinah Setelah terjadi pembukaan kota Mekah Nabi bersabda Tidak ada lagi alasan untuk berpindah dari Mekah Dari tanah air menuju tempat lain Karena tanah air membutuhkan kehadiran putra-puteranya Untuk membangunnya Yang ada hijrah adalah niat dan jihad Kekukuhan hati Tekad yang tulus untuk meninggalkan keburukan Dan upaya sesungguh-sungguhnya untuk melakukan hal itu Melaksanakan tuntunan hijrah ini Sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi Sehingga kita meninggalkan segala macam keburukan Demi mendekatkan diri kepada Allah Terima kasih